Udang air tawar Dipasarkan untuk kebutuhan dalam dan luar negeri Hal ini ditandai dengan Permintaan ekspor ke berbagai negara Seperti Jepang dan beberapa negara Di Eropa Dengan kata lain, Udang Gala mempunyai Nilai ekonomis tinggi dan berpotensi Memperoleh keuntungan jika dikembangkan Budidaya Udang Gala bisa dilakukan Di kolam ataupun tambak darat Saat ini, kegiatan pembesaran Udang Gala sedang meluas ke berbagai Daerah meliputi Jawa Barat Jawa Tengah, Jawa Timur Dan balik, untuk menunjang Keberhasilan kegiatan atau usaha Budidaya, maka dibutuhkan teknologi Yang sesuai dengan kebutuhan dan skala Usaha yang dimiliki oleh pembudidaya Berikut tahapan memulai Budidaya Udang Gala Lokasi Budidaya Perencanaan pembangunan wadah budidaya Harus memenuhi persyaratan Antara lain, kawasan mewes Banji dan pencemaran Jenis tanah liat berpasir Kolam dibuat pada ketinggian 0 hingga 700 meter dari permukaan laut Air tersedia sepanjang tahun Bebas polusi Sekulasi air harus bagus Bebas pencemaran Depit air yang dianjurkan 0,5 hingga 1 liter per detik Untuk keluasan kolam 300 hingga 1.000 meter persegi Bahan dan alat Seperti budidaya di kolam pada umumnya Peralat penyi umum digunakan Antara lain, alat pengangkut benih Serok, ember, seser Timbangan, air akan halus dari kain Cangkul Pengelolaan air Sirkulasi air yang baik Memegang peranan penting dalam pelaksanaan Pembesaran udang gala Sebaiknya air di kolam harus mengalir Untuk kolam pemeliharaan dengan media yang tidak mengalir Kualitas air cenderung menurun Salah satu bulan masa pemeliharaan Untuk mengatasinya Dapat dilakukan penggantian air sebanyak 30 hingga 50 persen dengan air yang baru C dengan pH 5,5 hingga 8,5 Oksigen di oksigen yang diperlukan adalah 28 hingga 30 Terlarut minimal adalah 4 ppm Diperlukan juga CA minimal 52 ppm Dan salinitas 0 hingga 5 ppt Penjagaan hama dan penyakit Adanya hama dan penyakit ditentukan Dengan pemeriksaan yang dilakukan secara visual Terhadap organisme pengganggu Sebagai yang bersifat predator maupun kompotif Kami yang sering pengganggu di kolam pemeliharaan adalah Ikan-ikaliar yang masuk tanpa senyaya Seperti ikan galbus, lele, dan lain-lain Untuk menjaga masuknya hama pemangsa tersebut Melalui dibuat saringan pada pintu pemasukan Dan pengeluaran air kolam Berupa hapa yang terbuat dari jaring Dengan mass size 0,2 mm Dalam proses pembesaran diperlukan Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan Santara lain Pengambilan contoh untuk pengucin kesehatan udang galah Dilakukan secara ajak dengan jumlah udang Sesuai dengan kebutuhan untuk pengamatan visual maupun mikroskopi Pengamatan visual dilakukan untuk pemeriksaan adanya gejala penyakit dan kesempurnaan morpologi udang galah Pengamatan mikroskopik dilakukan untuk pemeriksaan jasad patogen Seperti parasit, jamur, virus, dan bakteri di laboratorium Penyakit yang sering menyerang adalah udang berlumut Yang disebabkan kedalaman air di kolam kurang memadai dengan sekolasi yang kurang baik Untuk mengatasi masalah dengan sekolasi air bisa dipasang kincir angin Masa panen udang galah Udang galah dapat dipanen selama 4 bulan, 6 bulan, atau bahkan lebih Sesuai dengan ukuran udang yang dibutuhkan oleh konsumen Biasanya udang galah dapat mulai dijual setelah mencapai ukuran 20 hingga 25 gram per ekor Tetapi semakin besar ukuran udang, harganya juga semakin mahal Itulah beberapa tekis praktis budidaya udang galah, tahapan budidaya udang galah, serta gambaran keuntungan dari budidaya udang galah Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!